Dan aden dan bocah-bocah lain mesti memikul hampir 20 buah cobek. Akibatnya tubuh bocah-bocah kecil ini pun menjadi bungkuk. Tapi ini juga yang membuat para pemakai jalan semakin iba pada mereka. Pelan-pelan beratas berganti merah. Bocah-bocah ini pun berhambur menghampiri kendaraan-kendaraan yang berhenti untuk menawarkan dagangan mereka. Ini bukan pemandangan yang asing bagi para pemakai jalan di persimpangan jalan RE Marta Dinata, Bandung. Setiap hari, bocah-bocah ini menghabiskan waktu mereka menjajakan cobek, ulekan, serta alu batu. Salah satunya bocah berusia 8 tahun yang biasa dipanggil aden ini. Ia sudah 2 tahun menjalani hari-harinya berjualan cobek. Tidak seperti teman-temannya, aden hanya berjualan di akhir pekan. Selebihnya ia kembali kepada larang untuk bersekolah. Kelas 2. 2? Kenapa ikut? Berjualan. Abis ya, ingin dapat uang. Buat apa uangnya kalau udah dapat? Buat kasih ibu, buat jalan-jalan gitu. Nggak buat sekolah? Nggak. Nggak? Nggak. Nggak ada bayar dulu. Terus? Nggak nilak dulu. Ntar kalau pulang bayar. Sekali berjualan, aden dan bocah-bocah lain mesti memikul hampir 20 buah cobek. Akibatnya tubuh bocah-bocah kecil ini pun menjadi bungkuk. Tapi ini juga yang membuat para pemakai jalan semakin iba pada mereka. Tidak dipungkiri, penghasilan bocah-bocah ini lebih banyak didapat dari pemberian para pemakai jalan, bukan dari penjualan barang dagangan mereka. Bocah-bocah yang beranjak dewasa akan berhenti berjualan dan digantikan oleh anak-anak. Seusia aden. Kenapa masih tetap di sini? Nggak nungguin adek-adek gitu. Takut ada yang gangguin, takut ada yang apa-apa. Kalau ada yang gangguin kan nggak enak. Uang dapat hasil adek jadi payah, diambil sama orang lain gitu. Saya nungguin di sini. Wilayah berjualan bagi bocah-bocah ini diatur. Setiap sisi jalan diawasi oleh satu orang anak yang lebih tua. Aden berada di bawah pengawasan Omen, sang kakak. Ada sekitar 10 anak lain yang berada di bawah pengawasan Omen. Jatah Omennya sendiri-sendiri ya? Iya. Itu gimana sih? Ya kalau Omennya kau bayar ke sana seribu, kalau yang orang di sana ke sini seribu. Itu buat apa? Itu ya buat makan teman-temannya juga. Tak banyak yang didapat Aden hari ini. Lembar-lembar ribuan yang didapat Aden segera berpindah ke tangan kakaknya. Aden memang menitipkan uang pada sang kakak sebelum diberikan pada orang tuanya. Dan sekedar imbalan telah menjaganya. Buat kasih ibu sama orang tua, sebab gentuin di rumah. Kalau ada lebihnya buat saya, buat merokok. Malam pun mulai menjelang. Saatnya bagi Aden dan penjual ulekan yang lain untuk pulang. Dengan langkah kecil dan beban di pundak, mereka menghilang di ujung jalan menuju stasiun Cigudapati tempat mereka bermalam. Dan esok kegiatan serupa akan berulang. Tarisan Gading.